Intro Salam sejahtera Malaysia Satu lagi kejutan besar untuk PAS Dimana kita tahu beberapa sejak kemarin Tular satu isu ataupun satu berita tentang menu Rama Ataupun tentang seorang pemimpin PAS Yang dikatakan menghina menu Rama Dimana beliau juga dikatakan dituduh Saya melihat banyak artikel tentang ini Walaupun kita tahu video yang viral itu sudah pun dipadam oleh pemilik Namun ini sudah menjadi buah mulut Menjadi perbualan ramai orang Jadi sebenarnya apa yang berlaku Mari kita teruskan bersama di dalam channel ini Teruskan bersama Jangan lupa juga tekan butang like, share dan subscribe Anda mesti teruskan bersama di dalam channel ini Supaya Anda tahu apa sebenarnya yang berlaku Oke saya ambil daripada Malaysia Deadline Pemimpin PAS dituduh hina menu Rama Tindakan ahli mesyuarat kerajaan negeri Ataupun ex-coh Terengganu Hanafiah Mat Memperlekeh menu Rama Dengan mempersoal Kuantiti makanan menerima kecaman warga net Menuruti satu video yang dimuat naik di account tiktok Ad Haji Hanafiah Mat Adun cukai itu dilihat menuang air oren ke dalam nasi Berlok ikan dan sayur Hanya kerana tidak kuah Ikan seekor Sayur dua butir Sikit Kuah tak ada Kita letak air oren Baru rasa nasi sikit katanya dalam video tersebut Jadi di dalam isi video itu Itulah isinya Dimana beliau telah Nampaknya tak berpuasati dengan Jumlah kuantiti lauk dan Jenis yang dihidangkan itu Tidak mendepati cita rasanya Dan akhirnya Video viral itu telah mengundang kecaman netizen Tindakan beliau Ataupun Tindakan ahli mesyuarat kerajaan negeri Ex-Koteringganu Telah Yang mempersoal kuantiti makanan Telah menerima kecaman warganet Bagaimanapun video tersebut Dipercayai Telah dipadam Namun Sempat dimuat naik warganet di twitter Yang marah Dengan tindakan Hanafiah Niatnya Nak mencela menu ramah Tapi Tanpa disedari Telah mencela rezeki Tulis ciapan Jadi Ahli parlimen muar Tiba-tiba bersuara pula Syed Sadik Syed Abdul Rahman Menyelar tindakan Hanafiah Yang dilihat Merendahkan martabat Orang susah di twitter Ramai orang susah Mendapat manfaat Dari menu ramah Itu saya setuju Bukan semua bergaji sebesar Seperti Ex-Kot Dan juga Boleh makan Di tempat yang mewah Betul jugalah kan Tuan-tuan dan bapak semua Kalau benar Mau makan Banyak kuah Kuantiti Lauk yang banyak Kenapa tidak makan Di tempat yang sepatutnya Dan kalau Namanya juga Ex-Kot Mustahil tidak Mampu kan Jadi bagi saya Dengan mempersoalkan Kuantiti makanan Dan Sebagainya Ini sudah pasti akan Membuat Hati Orang-orang yang Kurang berpendapatan Yang hanya mampu Makan menu ramah Sudah pasti akan Mengguris hati mereka Jadi sebagai pemimpin Itu sepatutnya Tidak boleh dijadikan contoh Pada masa yang sama Warganet mempertikai Video yang dibuat Selepas sudah hampir Separuh makanan Dimakan Dah bantai Ataupun habiskan Pinggan dana licin Ikan pun dana habis Baru nak mengadu Pasal kuah Komen Seorang netizen Ada yang kata Mungkin dia tak pernah miskin Susah Kalau pernah rasa sekalipun Mungkin sudah lupa daratan Haji Tapi perangai Tambah pengguna Twitter Jadi apa komen anda Ini satu lagi Kecaman yang hebat Diterima oleh Pemimpin Pas Dan sudah pasti ini Mengejutkan Tan Sri Abdul Hadi Awang Tuan-tuan dan bapak semua Ada satu ulasan Hangat yang saya nak Sampaikan kepada anda Hari ini Dimana Jabatan Agama Islam Telah membuat Satu Kejutan besar Dan bagi saya ini Kejutan besar Kepada seluruh Kepimpinan politik Di Malaysia Dan saya rasa Pihak-pihak yang Bertanggung jawab Perlu melakukan Ataupun memain peranan Penting untuk Situasi yang berlaku ini Sebab saya rasa ini Satu situasi yang sangat serius Dimana saya dapat melihat Daripada artikel Saya petik dari Cosmo Dimana Bertajuk Artikel ini bertajuk Kaut RM 120.000 Letak tabung derma Di restoran Dan sindiket ini Akhirnya dikesan Di Melaka Satu sindiket dikesan Menggunakan Nama Madrasah Dan Tafiz Yang tidak wujud Atau tidak lagi Beroperasi Untuk mengaut Keuntungan lebih RM 120.000 Setahun Wow Jumlah ini bukan sedikit Tuan-tuan dan bapak semua Tidak apa Kalau jumlah ini Memang benar-benar Digunakan untuk Tujuan yang baik Namun kalau ini Sudah dikesan Sebagai sindiket Sudah pasti Ini menjadi satu Case yang sangat Sangat Case yang sangat Keji bagi saya Jadi saudara-saudara Sindiket ini dikesan Dikesan menggunakan Nama Madrasah Dan Tafiz yang tidak wujud Atau tidak lagi Beroperasi Untuk mengaut Keuntungan RM 120.000 Setahun Dengan meletakkan Tabung Di lokasi Tumpuan dan Premis perniagaan Sindiket itu Tidak meletakkan Alamat pada Tabung Wang tersebut Sebaliknya Hanya nombor Telepon Dan gambar Madrasah Atau Tafiz Yang tidak wujud Atau sudah ditutup Bagi meyakinkan Orang ramai Untuk bersedekah Hasil Soal siasat Keatas Pemilik Premis Mereka Memaklumkan Ahli sindiket Datang secara Berseorangan Dengan menaiki Kereta Sebelum meminta Kebenaran Untuk meletakkan Tabung Kutipan derma Ada Antara mereka Yang memakai Jubah Untuk meraih Keyakinan Pemilik Premis Berhubung Keperluan Madrasah Atau pusat Tafiz Itu Yang kononnya Memerlukan Dana orang ramai Jadi bagi saya Ini sudah Pasti Mengujudkan Presiden Pas Tan Sri Abdul Hadi Awang Dan juga Seluruh Kepimpinan Pas Disebabkan Ini adalah Berkaitan Dengan Agama Islam Pengarah Jabatan Agama Islam Mulaka Ataupun Jaim Datuk Cek Sukri Cek Mat Berkata Dalam operasi Yang tidak sampai Tiga jam itu Pihaknya Mengenal Pasti Tujuh belas Tabung Yang diletakkan Sindiket Terbabit Antaranya Di restoran Di warung Pasar raya Dan juga Stasiun minyak Dalam operasi Itu juga Daripada Lima puluh Tabung Yang diperiksa Tujuh belas Daripadanya Dipercayai Diletakkan Oleh Sindiket Mereka Dikatakan Datang Mengot Hasil Setiap Dua minggu Setiap Tabung Yang dirampas Berisi Uang sumbangan RM200 Sehingga RM300 Menurut beliau Lagi Usaha Mengesan Pergerakan Sindiket Tabung Derma Itu Sedang Giat Dijalankan Jadi Bagi saya Satu lagi Sindiket Haram Satu lagi Sindiket Keji Yang berjaya Dibongkar Oleh Penguat Kuasa Jadi Saudara-saudara Apa komen Anda Dengan Apa yang Berlaku Ini Saya Pasti Dengan Kejutan Ini Dengan Situasi Dengan Salah Laku Yang Terdedak Ini Pasti Mengejutkan Tan Sri Abdul Hadi Awang Disebabkan Beliau Adalah Presiden Pas Dan Kita Menantikan Tindakan Yang Sepatutnya Daripada Penguat Kuasa Dalam Pada itu Mengulas Selanjut Hasil Soal Siasat Pemilik Premis Memaklumkan Sindiket Dikatakan Datang Secara Berseorangan Dengan Menaiki Kereta Sebelum Meminta Kebenaran Untuk Meletakkan Tabung Dalam Pada itu Beliau Juga Berkata 33 Tabung Derma Lain Dirampas Kerana Menyalahi Peraturan Di bawah Seksyen 94 Enatmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Melaka Pindaan Tahun 2022